Pedang menaga kemala jilid empat. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Tian Hi Ho Sio, ketua Siao Lim Pai. Biasanya kakek ini kalau bicara halus biarpun tegas, akan tetapi sekali ini suaranya keras dan agak kasar tanda bahwa dia sedang dilanda kemarahan. Cui, Anda sekalian adalah orang-orang terhormat. Mengapa bersikap begini kerdil? Sudah Pim Cheng katakan bahwa Sio Sio masih perlu beristirahat dan belum siap menerima kunjungan tamu, mengapa Cui memaksa? Sekali lagi kami tekankan bahwa Susok dan kami semua tidak tahu menahu tentang Giyok Liyong Kiam dan Cui harus tahu bahwa Siao Lim Pai tidak pernah membohong. Kini terdengar suara-suara duk, duk, duk seperti ada benda yang amat berat dipukul-pukul di atas tanah, lalu disambung suara yang mengandung kekuatan hikang yang hebat. Hem aku datang untuk bertemu dengan Siao Bin Hood seorang, dan tidak ingin berurusan dengan Siao Lim Pai. Siao Bin Hood sudah keluar dari tempat persembunyiannya, apakah dia masih takut bertemu orang mendengar suara ini? Tiba-tiba Siao Bin Hood yang masih merabah-rabah kepala Cikong, tertawa bergelak. Ha, 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 apakah itu bukan suara hai tok yang terdengar begitu keras suaranya lirih saja, akan tetapi agaknya terdengar dari luar karena suara di luar tiba-tiba terhenti dan sunyi. Kemudian terdengar kembali suara hai tok, sekali ini suaranya mengandung kehalusan, seperti orang menghormat. Siao Bin Hood, aku orang si teng memang ingin bertemu denganmu. Silahkan keluar mendengar ini, kembali Siao Bin Hood tertawa dan dia pun bangkit sambil menggandeng tangan Cikong. Mari, anak baik, eh, siapa namamu tadi nama saya Tan Cikong, susuok chow kata Cikong dengan sikap hormat. Memang selama enam tahun tinggal di kuil bersama Namsan Losu, dia bukan hanya menerima gemblengan ilmu silat, akan tetapi juga ilmu sastra sehingga dia mengenal tata susilah seperti seorang terpelajar. Kini kakek gendut dan anak laki-laki itu bergan dengan tangan berjalan keluar, menyusul lima orang Hwasyo yang tadi keluar untuk menemui para tamu. Sebagai saudara-saudara seperguruan, Namsan Losu dan Nanti Hwasyo tadi juga ikut keluar menyusul tiga orang suheng mereka. Empat orang Hwasyo itu segera minggir memberi jalan ketika mereka melihat susuok mereka muncul keluar, menuntun Cikong. Dan semua mata para tamu itu pun kini ditujukan kepada Hwasyo gendut itu yang tersenyum-senyum ramah, menyapu semua tamu dengan pandang matanya. Setelah berhadapan dengan mereka, Hwasyo gendut itu tertawa, suara ketawanya lepas dan tidak terkendali, keluar dari perutnya dan terdengar ramah menyenangkan, seperti suara ketawa orang yang kegirangan. Heh, 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 setelah 20 tahun lebih menyendiri, tetap saja tidak dapat bebas dari urusan dengan orang-orang lain. Ha, ha, jelaslah kini bahwa tidak mungkin hidup sendirian saja, hidup berarti antar hubungan, baik dengan manusia lain, dengan makhluk lain, dengan benda maupun pikiran sendiri. Tak salah, tak salah. Dia pasang net menatap kakek gendut itu penuh perhatian, penuh selidik. Mereka adalah Tengkui, perwira istana yang bertubuh tinggi besar itu dan Louis Hwasyo, tokoh Tiantepai. Dua orang inilah yang pada enam tahun yang lalu pernah ikut memperebutkan Giyok Liong Kiam dan melihat dengan mecuk kepala sendiri betapa pedang pusaka itu lenyap bersama munculnya kakek gendut yang bukan lain adalah Xiao Bin Hood. Dan mereka berdua berani bersumpah bahwa orang yang mereka temui enam tahun yang lalu adalah kakek gendut yang kini berhadapan dengan mereka walaupun tokoh Tiantepai Louis Hwasyo Ek melihat sesuatu yang damdiam membuat dia meragu. Ada perbedaan dalam sinar metu kakek ini dengan kakek enam tahun yang lalu. Dia melihat sinar metu mencorong hebat dari kakek yang dahulu, sedangkan sinar metu kakek ini demikian lembut dan penuh pengertian. Betapapun juga, kecuali perbedaan pada sinar metu ini, hampir segalanya kakek ini tiada bedanya dengan kakek yang muncul dalam perebutan Giyok Liong Kiam enam tahun yang lalu. Gundulnya, gendut bulatnya, jubah kuning sampai sepatunya, dan kembali Louis Hwasyo Ek tertegun. Sepatunya memang sama, sepatu kain, akan tetapi telapak sepatu kakek yang dahulu itu berlapis besi. Ini dia ingat benar, sedangkan telapak sepatu kakek ini tetap dari kain lunak. Akan tetapi, sinar metu yang berbeda itu mungkin saja menunjukkan kemajuan batin kakek itu selama enam tahun ini, dan tentang telapak sepatu, ah, bisa saja kakek itu kini tidak membubuhkan lapisan besi karena tidak sedang melakukan perjalanan jauh. Dia bisa keliru akan tetapi tetap saja ada keraguan dalam hatinya. Akan tetapi perwira Teng Kui tidak melihat perbedaan-perbedaan itu Teng Kui tidak melihat perbedaan-perbedaan itu dan begitu melihat Siao Bin Hut muncul, langsung saja dia menudingkan telunjuknya ke arah muka kakek Gundul itu dan berkata dengan suara lantang, dia inilah yang dahulu merampas Giyok Leong Kiam Siao Bin Hut memandang kepada Teng Kui sambil tersenyum. Pandang matanya sama sekali tidak marah, melainkan penuh kesabaran seperti seorang kakek yang baik melihat kenakalan cucunya. Si Cu, orang gagah, apakah hengkau melihat sendiri Bin Cheng merampas pusaka itu tanyanya halus? Teng Kui cemberut dan mukanya menjadi merah karena marah. Dia adalah seorang yang jujur dan kasar, dan tidak suka berpura-pura. Lo Ciam Pua adalah seorang pendeta yang dihormati, mengapa masih berpura-pura seperti anak kecil? Enam tahun yang lalu, begitu bertemu Lo Ciam Pua sudah mengenal aku sebagai Teng Kui, perwira pengawal istana kakek itu tersenyum lebar, juga matanya lebar. Ah, betapa anehnya! Bahkan dalam mimpi pun Pin Cheng belum pernah jumpa dengan Cuyang Kun, sama tidak pernahnya Pin Cheng mendengar apalagi melihat pusaka yang bernama Gio Kriong Kiam, aku belum gila untuk menuduh Lo Ciam Pua yang bukan-bukan. Akan tetapi dia itu dahulu pun pernah menjadi saksi Teng Kui menunjuk ke arah Lui Siok Ek dan kini semua mata memandang ke arah tokoh Tiantetai itu. Lui Siok Ek sedang berdiri bingung. Memang dia melihat perbedaan, dan juga suara ketawa kakek gendut ini sama sekali tidak mengandung tenaga Hikang yang menggetarkan jantung seperti kakek enam tahun yang lalu, walaupun dalam suara kakek ini terasa pula adanya tenaga yang amat kuat. Kini, di Tuding secara tiba-tiba oleh Teng Kui, dia menjadi gugup dan melihat betapa semua orang memandang kepadanya, dia pun mengangguk. Memang benar, Lo Ciam Pua Siaw Bin Hud dari Siaw Lim Pai yang telah mengambil Gio Kriong Kiam ketika terjadi perebutan di antara kami, aha, sudah dua orang yang menjadi saksi mata. Wah, ini berat jadinya untukku kata kakek gendut. Kalau saja Pin Cheng tidak yakin benar bahwa Pin Cheng selama 20 tahun bertapa dalam ruangan, tentu Pin Cheng mulai tidak yakin kepada diri sendiri. Akan tetapi, Pin Cheng sudah menyelidiki diri sendiri dan tidak pernah Pin Cheng meninggalkan ruangan, jadi, tidak mungkin mengambil pusaka. Eh, apakah Jiwi Sicu melihat sendiri Pin Cheng mengambil pedang itu Louis Yokek mengerutkan alisnya. Seperti juga Teng Kui, ketika enam tahun yang lalu dia berhadapan dengan Siaw Bin Hud, kakek ini sudah mengenalnya, akan tetapi kini agaknya tidak mengenalnya. Kami tidak melihat sendiri. Kami berlima sedang memperebutkan pusaka itu. Gio Kriong Kiam terlempar ke udara dan meleset ke arah di mana kami menemukan Lo Ciam Pua duduk bersama di. Siapa lagi kalau bukan Lo Ciam Pua yang mengambilnya duk, duk, duk semua orang kembali terkejut karena ketika kakek tinggi besar muka merah itu menotok-notokkan tongkatnya ke atas tanah, maka tanah di sekitar tempat itu seperti tergetar dan terdengar suara keras seperti benda berat yang dipukul-pukulkan itu, bukan ujung sebatang tongkat emas yang tidak begitu besar. Dari ketukan tongkat ini saja sudah dapat dibayangkan betapa kuatnya tenaga yang tersembunyi di dalam lengan tangan yang besar itu. Dan memang nama hetok, racun lautan, tengkok bu sudah terkenal di seluruh dunia persilatan, maka semua orang memandang kepadanya dengan agak gentar. Aku tahu bahwa Siaw Bin Hud bukanlah seorang pengecut, melainkan seorang datuk persilatan yang besar namanya. Tidak perlu banyak cakap lagi tentang urusan tetek bengek. Yang jelas, Siaw Bin Hud telah memiliki giyok liong kiam melalui ilmu kepandainya yang hebat sehingga dia mampu mengambil pusaka itu tanpa diketahui orang lain. Dalam dunia persilatan memang ada peraturan bahwa siapa menang, dia berhak meraih pahalanya. Enam tahun yang lalu dia menang, dan kini setelah dia keluar, aku orang si Teng Mohon diberi kesempatan untuk menguji kepandain orang yang telah menguasai giyok liong kiam. Kalau aku kalah, sudahlah, aku tidak akan banyak ribut lagi tentang pusaka itu. Omi Tohut tanda seru Siaw Bin Hud berkata lirih akan tetapi masih tersenyum lebar dan sabar. Hai Tok makin tua semakin keras saja. Apakah orang seperti engkau ini tidak mau menerima penjelasan orang seperti aku bahwa Pin Cheng sungguh tidak pernah melihat giyok liong kiam, apalagi memilikinya aku tidak pernah menuduh, hanya mendengarkan berita di luaran dan kini ada dua orang saksi mata. Mungkin mereka benar, mungkin pula engkau yang benar, siapa tahu akan kebenaran yang sesungguhnya? Yang penting, mari kita menguji kepandain. Kalau aku kalah, sudahlah, aku akan minta maaf dan akan pergi dari sini, akan tetapi kalau engkau yang kalah, engkau harus menyerahkan giyok liong kiam kepadaku. Wah, 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 tulang-tulangku sudah tua ini bernasib sial hendak menerima gebukan orang hetok. Bagaimana kalau aku kalah akan tetapi aku tidak memiliki pusaka itu untuk dapat diserahkan kepadamu? Dunia Kang Ou mempunyai bukti-bukti bahwa engkau yang merampasnya, maka engkau harus dapat pula membuktikan bahwa bukan engkau perampasnya. Ha, 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 dengan lain kata, engkau menghendaki aku mencari perampasnya yang agaknya mempergunakan namaku begitulah dan bersiaplah, siau bin hut nanti dulu. Tamulu bukan hanya engkau seorang, melainkan masih ada beberapa orang lagi. Kau tunda dulu niatmu, hetok, aku ingin bertanya kepada yang lain-lain, lalu kakek gendut itu dengan sikap tenang, sabar dan peramah memalingkan mukanya kepada rombongan perwira istana yang dipimpin oleh Pogun atau Pocilangkun itu. Cui sekalian ini apa juga datang untuk urusan pusaka yang hilang itu Pogun menjura dengan sikap tegas dan hormat. Sebagai seorang perwira tinggi, sikapnya tegas dan berwibawa, akan tetapi sebagai seorang ahli silat tinggi dia pun menghormati angkatan yang lebih tua seperti siau bin hut. Loh Ciam Pual, saya Pogun bersama beberapa orang teman datang sebagai utusan Seri Baginda Kaisar. Karena seorang di antara saudara muda kami, yaitu Teng Kui, pernah mendapatkan Giyok Liong Kiam yang kemudian dirampas oleh Loh Ciam Pual, maka kami atas nama Seri Baginda Kaisar mohon dengan hormat agar Loh Ciam Pual menyerahkannya kepada kami, He, he, semua orang minta pusaka itu dariku. Aneh. Ciyangkun, kalau Cui menjunjung perintah Seri Baginda Kaisar, tentu membawa surat perintah, wajah Panglima yang bertubuh kecil itu menjadi merah. Maaf, Loh Ciam Pual, selama enam tahun ini, Siaw Lin Pai tidak mengakui tentang Giyok Liong Kiam, oleh karena itu, urusan ini menjadi urusan pribadi. Kami ditugaskan untuk mencari dan membawa Giyok Liong Kiam ke istana. Andai kata kami harus berurusan dengan Siaw Lin Si, tentu kami akan membawa surat perintah. Akan tetapi karena Siaw Lin Si tidak mengakui, dan karena ada saudara kami yang melihat sendiri bahwa pusaka itu oleh Loh Ciam Pual. Ha, ha, Pung Ciam Kun, jelaskan saja apa yang hendak kau lakukan sekarang, kakek gendut itu memotong dengan suara kasihan melihat kegugupan perwira itu. Seperti saya katakan tadi, kami mohon dengan hormat agar Loh Ciam Pual suka menyerahkan pusaka itu kepada kami, demi nama Sri Baginda Kaisar. Kalau Pim Ceng tidak dapat memberikannya bagaimana Ciam Kun terpaksa saya melupakan kebodohan sendiri mohon petunjuk dari Loh Ciam Pual, aha. Menantang lagi. Kiranya engkau tidak sendirian dalam hal berkeras kepala untuk memukuli badanku yang sudah tua, hei tok. Baiklah, kau tunggu dulu, Ciam Kun, aku akan bertanya kepada rombongan lain, kakek itu tanpa menanti jawaban lalu menghadapi rombongan Tian Te Pai yang berdiri berbaris dengan sikap gagah. Cui tentu utusan perkumpulan Tian Te Pai, katanya ramah sambil memandang ke arah dada orang-orang itu. Lalu apa kehendak Cui datang mencari aku orang tua? Coabok yang gagah dan angkuh melangkah maju menghadapi Xiao Bin Hood. Saya Coabok sebagai wakil ketua Tian Te Pai, mewakili perkumpulan kami untuk memohon kebijaksanaan Loh Ciam Pual Siau Bin Hood. Pusaka Gio Kliong Kiam sejak dahulu menjadi pusaka perkumpulan kami, bahkan menjadi lambang kebesaran perkumpulan Tian Te Pai kami. Enam tahun lebih yang lalu, pusaka kami itu lenyap dicuri orang dan setelah itu timbulah perebutan di antara orang-orang Kang Owo untuk mencari dan merampasnya. Sute kami Louis Yoek ini pada enam tahun yang lalu hampir berhasil merebut kembali pusaka kami itu, akan tetapi menurut keterangannya tadi, pusaka itu oleh Loh Ciam Pual dirampas. Karena selama enam tahun ini Loh Ciam Pual berada dalam pertapaan, kami segan untuk berurusan dengan Xiao Lim Si dan mendengar Loh Ciam Pual telah keluar, kami memberanikan diri untuk datang menghadap dan minta kembali pusaka yang disimpankan oleh Loh Ciam Pual itu. Ucapan wakil ketua Tian Te Pai ini tegas, jelas dan menghormat. Biarpun mulutnya masih tersenyum, akan tetapi Xiao Bin Hut menarik napas panjang. Sayang sekali, andai kata Pin Cheng benar-benar menemukan pusaka yang hilang itu, dengan hati senang dan rela tentu akan Pin Cheng serahkan kepada Cui. Akan tetapi bagaimana kalau Pin Cheng tidak tahu tentang pusaka itu karena ada saksi-saksi meta, kemana kami harus mencari kecuali pada Loh Ciam Pual? Dan andai kata benar ada yang memalsukan nama Loh Ciam Pual, hal itu adalah urusan Loh Ciam Pual pribadi dengan pemalsu itu, aha, dengan arti lain, Cui hendak memaksaku untuk mendapatkan pusaka itu dan mengembalikan kepada Tia Te Pai. Dan begitulah wah, 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 runyam sekali ini Xiao Bin Hut mengelus kepala Cikong yang masih berdiri di dekatnya. Dia heran melihat anak itu mukanya merah dan matanya mengeluarkan sinar marah. Eh, kau kenapa, anak baik Su Slep Chong, orang-orang ini sungguh tidak memiliki rasa keadilan sama sekali, mau menangnya sendiri saja dan mendesak Su Slep Chong secara sewenang-wenang Cikong berseru dengan suara nyaring. Kakek gendut itu tertawa bergelak dan mengelus kepala Cikong dengan halus. Wah, wah, kalau engkau begini keras, lalu apa bedanya dengan mereka yang keras juga? Tenanglah, anak baik dan kita lihat saja perkembangannya, heh, 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 banyak lelat dan hawanya panas, sungguh tidak nyaman tanda seru tiba-tiba terdengar suara orang mengomel. Semua orang menoleh dan ternyata yang mengomel itu adalah bubeng sankai yang duduk agak jauh dari orang-orang lain, duduk sembarangan saja di atas rumput sambil mengipasi tubuhnya seolah-olah dia benar-benar merasa gerah padahal hawa di puncak bukit itu tentu saja sejuk. Seorang anak perempuan berusia 11 tahun yang cantik mungil, bermata lebar dan bersikap pendiam duduk di belakangnya, hanya sepasang matanya yang lebar itu saja bergerak memandangi semua orang akan tetapi mulutnya yang kecil merah itu tak pernah dibukanya. Jembel badut tiba-tiba haitok tengkok bu mengejek. Agaknya yang kau maki lelat itu termasuk dirimu sendiri, kalau tidak demikian, mau apa engkau muncul di sini? Siaw Bin Hut memandang kakek kurus yang bajunya tambal-tambalan itu dan dia pun tertawa bergelak. Ha, 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 kiranya ada pula bubeng sankai di sini. Wah, wah, sankai, apakah benar dugaan haitok bahwa engkau pun datang untuk memperebutkan Giyok Liong Kiam? Semua orang, kecuali haitok, terkejut bukan main dan kini mereka memandang ke arah pengemis tua itu dengan metel, terbelalat. Bu beng sankai? Sebuah nama yang pernah menggemparkan dunia persilatan, dan tak seorang pun di antara mereka, kecuali haitok dan Siaw Bin Hut, menyangka bahwa kakek jembel yang nampaknya tidak ada apa-apanya itu ternyata adalah bubeng sankai. Kalau disebut santok, racun gunung, tentu semua orang akan lebih kaget lagi tadi. Akan tetapi nama bubeng sankai, pengemis berkipas tak bernama, atau santok, racun gunung, juga sama saja. Di dunia persilatan, pernah muncul empat orang tokoh yang amat hebat, yang dinamakan racun-racun dunia. Mereka adalah santok, racun gunung, yaitu yang dijuluk pula bubeng sankai, lalu haitok, racun lautan, yang kini menjadi orang kaya di pulau layar. Masih ada dua orang lagi, yaitu tiantok, racun langit, dan teetok, racun bumi, yang tidak pernah didengar orang pula, entah berada di mana. Kalau orang-orang seperti haitok dan santok kini muncul, dapat dibayangkan betapa penting dan berharganya giok liong kiam. Kalau tengkok bu, seperti julukannya, haitok, dahulunya adalah datuk para bajak laut, sebaliknya santok adalah datuk para perampok di pegunungan dan hutan-hutan. Akan tetapi, berbeda dengan haitok yang kini nampaknya menjadi orang kaya raya, santok masih kelihatan miskin, bahkan pakaiannya seperti seorang pengemis. Bu beng sankai atau santok terkekeh mendengar ucapan haitok dan siau bin hut dan dia pun menjawab, Siau bin hut, engkau tahu bahwa aku bukan seorang yang metu duwitan atau khas akan harta. Aku datang hanya untuk menonton keramaian, dan apa salahnya setelah sama tuanya kita saling membuktikan siapa yang menjadi loyal lebih dahulu di antara kita semua tua bangka-tua bangka ini. Ha, ha, ha dan dia pun mengebutkan kipasnya semakin cepat. Kipas itu butut saja, akan tetapi begitu dikebut dengan cepat, semua orang yang berada di situ hampir menggigil karena hawa menjadi semakin dingin seperti ada angin besar yang lewat. Siau bin hut mengenal empat racun dunia sejak masih muda, bahkan mereka itu boleh dibilang merupakan saingan-saingannya dalam dunia perselatan. Sejak dahulu, ilmu kempayan antara para racun dunia itu sebanding, dan masing-masing di antara mereka juga hampir dapat menandingi tingkat kepandayan Siau bin hut sendiri yang ketika itu masih menjadi seorang tokoh Siau Lin Pai yang disegani. Hanya selisih sedikit saja kepandayan tokoh racun dunia ini dengan kepandayan para racun dunia itu. Kini, melihat munculnya dua orang ini, diam-diam Siau bin hut maklum bahwa mereka berdua itu bukan semata metu mencari pedang pusaka karena khas akan harta, melainkan dalam usia tua itu agaknya hendak melanjutkan persaingan waktu dahulu untuk menjadi orang nomor satu. Atau mungkin juga mereka itu masih memiliki keinginan untuk menjadi Bulim Beng Cu, pemimpin rimba perselatan, yang disegani dan dihormati seluruh dunia perselatan. Sebelum Siau bin hut menjawab, tiba-tiba saja Cikong sudah melompat ke depan dan dengan membusungkan dada dia menghadapi para tamu itu, memandang kepada mereka dengan sinar mata mencorong. Kalian ini orang-orang tak tahu malu, tamu-tamu tak diundang datang mengganggu Susok Chong, seorang tua yang tidak berdosa. Apakah kalian tidak malu? Kalau memang kalian berhati kejam, biarlah aku yang maju mewakili Susok Chong, kalian boleh bunuh atau siksa aku untuk memuaskan hati kalian yang kotor dan jahat. Tentu saja sikap dan ucapan Cikong itu sama sekali tidak terduga-duga dan semua orang menjadi tertegun. Bahkan Nam Sam Losu sendiri terkejut, tidak mengira bahwa muridnya akan seberani dan selancang itu. Mukanya sudah menjadi pucat karena marah dan malu. Dia sebagai gurunya harus bertanggung jawab atas kelancangan muridnya itu, apalagi mengingat nama Siau Lim Pai yang dapat tercemar karena sikap anak itu. Juga para tamu menjadi kaget dan heran, apalagi mendengar bahwa anak itu menyebut Susok Chong, paman kakek guru, kepada Siau Bin Hood. Seorang anak kecil, 12 tahun, dengan tingkat yang serendah itu dari Siau Lim Pai, berani menantang mereka yang terdiri dari orang-orang berkedudukan tinggi di dunia persilatan, bahkan dua di antara mereka adalah Santok dan Haitok. Akan tetapi sebelum Nam Sam Losu sempat memarahi muridnya, Siau Bin Hood sudah tertawa geli. Ha, 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 orang-orang tua memang sudah penuh dengan kepalsuan, kemurkaan, loba tamak dan menjadi hamba daripada kesenangan, kehilangan kewajaran dan kehilangan perikemanusiaan. Santok dan Haitok, kalian kalau dibandingkan dengan bocah ini, wah, kalah jauh sekali hu Haitok mendengus. Dibandingkan anakku yang di rumah, dia itu bukan apa-apa, Siau Bin Hood. He, he, benarkah dia begitu hebat? Siau Bin Hood? Aku tidak percaya berkata demikian. Santok atau Bubeng San Kai lalu menggerakkan kakinya dan dalam keadaan duduk tahu-tahu tubuhnya melayang ke depan dan dia sudah berdiri di depan Cikong sambil tersenyum-senyum. Cikong sama sekali tidak menjadi gentar dan memandang kakek berpakaian jembel itu dengan sepasang mata mencorong. Bocah bernyali besar, kalau engkau tidak memulahkan aku mengganggu susiok cowamu, lalu kau mau apa? Apa kau berani melawan aku? Sikap dan ucapan ini membuat Cikong marah bukan main. Apalagi engkau, biar Raja Iblis sekalipun akan kulawan kalau dia jahat dan hendak mengganggu kami bentaknya. Wah, wah, agaknya engkau memang memiliki ilmu yang lihai maka kecil-kecil berani menantang aku. Nah, coba ku lihat, apakah engkau berani memukul perutku ini kakek itu mencoba untuk membusungkan perutnya yang kempis. Ditantang begitu, Cikong menjadi marah dan hatinya terasa panas. Sudah enam tahun lamanya dia belajar silat di kuil Siaulim Si, dipimpin langsung oleh Namsan Losu. Dia mengenal jenis pukulan-pukulan berbahaya, apalagi pukulan yang ditujukan ke arah perut. Dia mengenal pukulan yang menggetarkan jantung, pukulan yang merusak isi perut. Akan tetapi karena di samping mempelajari ilmu silat dia pun mempelajari ilmu budi pekerti dan ilmu batin, hatinya penuh welas asih dan betapapun marahnya, dia tidak tega untuk melakukan pemukulan yang berbahaya bagi seorang kakek yang sudah tua itu. Hanya tantangan itu saja yang memaksanya untuk memukul. Baik, aku akan memukulmu seperti yang kau tantang itu. Bersiaplah katanya sambil memasang kuda-kuda. Ha, ha, kau wakili susok cowimu memukulku, dan kerahkan semua tenagamu kakek kurus itu menantang. Cikong tidak tahu betapa Namsan Losu, gurunya, sudah bergerak hendak mencegahnya akan tetapi tiba-tiba gurunya terkejut karena tubuhnya seperti disedot tangina dari belakang yang membuatnya tidak mampu bergerak. Ketika suhunya menengok, ternyata si Yau Bin Hud sudah mengulurkan tangannya dan kini kakek itu tersenyum lebar dan memberi isyarat agar dia tidak melakukan sesuatu terhadap anak itu. Legalah hati Namsan Losu karena dia maklum bahwa susoknya itu tentu tidak akan membiarkan muridnya celaka, hanya dia merasa heran mengapa susoknya itu seperti mendukung sikap dan perbuatan cikong yang dianggapnya kurang ajar terhadap tingkatan yang tua. Ngeri dia membayangkan apa akan menjadi akibatnya kalau muridnya itu memukul tubuh santok, seorang di antara empat racun dunia itu. Dia sudah mendengar nama ini dan agaknya tingkat kepandayan susoknya, Si Yau Bin Hud sajalah yang dapat mengimbangi kepandayan empat racun dunia. Bahkan para suhengnya sendiri yang kini menjadi para pemimpin Si Yau Lin Pai juga tidak akan mampu menandingi santok. Hiarat tanda seru cikong yang sudah melihat kakek itu bersiap diri, lalu menerjang ke depan, tangan kanannya di kepala dan memukul ke arah perut. Menurut yang sudah dipelajarinya, memukul bagian lunak dari tubuh lawan sebaiknya memutar kepalan tangan karena hasilnya akan lebih baik, sehingga tangan membuat gerakan seolah-olah membur perut lawan. Akan tetapi karena dia tidak berniat mencelakai lawan, hanya sekedar menghajar saja untuk memperlihatkan bahwa dia benar-benar berani menentang siapa saja yang hendak mengganggu susok cowenya, dia memukul biasa saja ke arah perut kecil itu. Buk tanda seru pukulan itu tepat mengenai perut bawah kakek kurus itu, akan tetapi sedikitpun kakek itu tidak menangkis atau mengelak, juga tidak bergoyang sedikitpun oleh pukulan si anak kecil. Cikong yang merasa betapa kepalan tangannya memasuki daging lunak sekali, menjadi terkejut dan cepat menarik kembali tangannya. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika kepalan tangannya memasuki perut itu tidak dapat ditarik kembali, bahkan kepalanya tidak dapat dibuka. Dia mengangkat muka memandang, dan melihat betapa wajah santok masih menyeringai biasa, dan sepasang netu kakek itu memancarkan sinar aneh. Kembali dia berusaha membutut tangannya, namun tiba-tiba tubuhnya malah terasa lemas kehilangan semua tenaga dan kepalan tangannya terasa hangat, lalu semakin lama menjadi semakin panas. Heh, 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 siau bin hut, engkau benar. Anak ini jauh lebih baik daripada aku atau hei tok, dan aku kagum sekali melihat keadaan muridnya yang nampak lemas dan tidak mampu menarik kembali tangannya dari perut santok, tentu saja nam san losu menjadi terkejut sekali. Dia maklum bahwa nyawa muridnya terancam maut, maka dengan nekat dia pun bangkit dan melangkah maju untuk menolongnya. Akan tetapi kembali tubuhnya tersedot ke belakang dan siau bin hut memberi isyarat dengan pandang matanya agar dia tidak sembarangan bergerak. Nam san losu menta hatinya karena kakek ini pun maklum bahwa keadaan muridnya itu seperti telah ditolong. Sedikit saja dia bergerak dengan mudah santok akan dapat membunuh anak itu. Ha, 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 santok. Jelas dia jauh lebih baik, tidak seperti engkau yang tanpa malu-malu memperdayakan seorang anak kecil. Apa kehendakmu siau bin hut berkata, dengan sikap masih tenang. Dia pun maklum betapa licik dan jahatnya empat racun dunia, akan tetapi dia menghadapi kelicikan santok yang kini mengancam nyawa cucu muridnya itu dengan tenang dan sikap yang masih ramah tanpa dibuat-buat. Bagi seorang yang tingkat kebatinannya seperti siau bin hut, sudah tidak mengenal lagi rasa dendam atau khawatir, juga tidak dipengaruhi lagi oleh emosi. Dan kewajaran ini seperti kembali kepada sifat kanak-kanak yang bersih dan pulos, namun matang dan tidak menjadi permainan emosi sehingga tenang dan jernih bagaikan air telaga dalam yang tenang. Ha, ha, apalagi, siau bin hut, kalau bukan giyok liong kiam yang ingin kulihat? Aku ingin sekali melihat macamnya benda yang diperebutkan itu, dan untuk itu kau akan membebaskan anak itu. He, he, seperti kau katanan tadi, anak ini jauh lebih baik daripada aku atau he tok, mana aku mau merusak bahan sebaik ini? Tentu di aku bebaskan, ha, 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 racun gunung, ku rasa engkau tidak begitu bodoh untuk tetap menyangka bahwa aku menyembunyikan pusaka itu, bukan? Pusaka itu tidak ada padaku, aku percaya padamu dan kiranya ada orang lain yang mempergunakan namamu untuk merampas pusaka itu. Akan tetapi, seperti dikatakan orang tian tepa itu, penggunaan namamu oleh orang lain itu adalah urusanmu. Aku minta agar engkau mencari pemalsu itu, merampas kembali giyok liong kiam kemudian memberikan kepadaku santok tiba-tiba he tok membentak marah. Enak saja kau memaki orang lain tadi, kini engkau sendiri yang hendak memaksa siau bin hut menyerahkan pusaka kepadamu. Tak tahu malu heh, heh, siapa tak tahu malu kata kakek kurus. Aku hanya ingin melihat, kemudian akan kuputuskan siapa yang berhak menyimpan pusaka itu kelak. Nah, siau bin hut, bagaimana siau bin hut tersenyum lebar? Heh, heh, tanpa kau minta sekalipun, aku merasa sudah menjadi kewajibanku untuk mencari pusaka itu. Pusaka itu sudah lenyap selama enam tahun dan kalian tidak mampu mendapatkannya kembali. Karena itu, sudah adilah kiranya kalau kalian memberi waktu enam tahun juga kepada Pincheng untuk mencarinya. Enam tahun lagi, pada hari dan bulan yang sama, Pincheng harap Cui suka datang ke sini dan kita lihat saja apakah Pincheng berhasil mendapatkannya kembali. Setuju tanda seru santok atau bubeng san kai berseru, mendahului orang lain yang masih ragu-ragu dan memandang dengan alis berkerut. Nah, terimalah kembali cucu muridmu, siau bin hut semua orang memandang ke arah Cikong yang masih bergantung pada perut kakek itu dengan tangan kanannya menancap di perut itu sampai di pergelangan tangan. Anak itu sudah lemas dan kini kulit muka dan tangannya nampak kehijauan. Begitu kakek kurus itu menggerakkan perutnya, anak yang sudah pingsan itu terlempar ke belakang, ke arah siau bin hut yang cepat menangkapnya lalu merebahkan anak itu di atas tanah. Melihat betapa kulit muridnya menjadi kehijauan dan anak itu pingsan, Nam San Losu menjadi terkejut dan gelisah sekali. Akan tetapi dia pun seorang kakek yang berpengetahuan luas dan dia tidak berani sembarangan bergerak, menyerahkan segalanya kepada susyoknya. Sungguh heran dia melihat betapa susyoknya setelah meletakkan telapak tangannya ke dada Cikong, lalu tertawa girang, dan memandang ke arah Santok lalu berkata, Ha, 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 Santok. Agaknya selama ini engkau telah memperoleh banyak kemajuan, lahir batin. Terima kasih tiba-tiba, terdengar bentakan halus, kakek berwatak keji dan tahu-tahu anak perempuan yang sejak tadi berada di belakang bubeng San Kai atau Santok dan hanya menjadi penonton saja seperti yang lain, tiba-tiba meloncat ke depan dan sudah menghadap siau bin hut sambil mengeluarkan suara celaan setengah memaki itu. Siau bin hut mengangkat muka memandang. Dia masih bersilah ketika memeriksa tubuh Cikong dan melihat anak perempuan yang berdiri di depannya, dia tersenyum ramah lalu menoleh ke arah Santok yang hanya memandang sambil tersenyum-senyum. Nona kecil, mengapa engkau datang-datang memaki aku? tanya Siau bin hut. Anak perempuan itu adalah Lian Hong. Sejak tadi anak ini mengikuti jalannya peristiwa dan melihat betapa anak laki-laki itu, laki yang pemberani itu menjadi korban karena membela kakek gendut, hatinya merasa penasaran sekali. Apalagi melihat sikap kakek gendut yang menerima cucu muridnya yang pingsan itu sambil tertawa-tawa, bahkan mengucapkan terima kasih kepada gurunya, hatinya memerontak. Ia mengenal gurunya sebagai seorang kakek yang wataknya aneh luar biasa, maka ia pun tidak dapat mengerti apa arti perbuatan gurunya itu. Karena itu, melihat betapa gurunya tadi menerima pukulan anak laki-laki dan membuat anak laki-laki pingsan dengan kulit kehijauan, ia tahu bahwa anak itu keracunan akan tetapi ia tidak berani menegur gurunya yang juga menjadi kakeknya itu. Kemarahannya karena merasa kasihan dan penasaran melihat anak laki-laki itu menjadi korban, kini ditimpakan kepada si Yau Bin Hud yang dianggapnya menjadi gara-gara. Engkau ini orang tua yang keji dan tak tahu diri. Semua urusan pusaka ini adalah gara-garamu, akan tetapi engkau tidak mau maju sendiri, malah membiarkan seorang anak kecil maju mewakilimu sehingga terluka. Patutkah itu hem? Anak perempuan licik tiba-tiba hetok mengejek. Gurumu yang mencelakai anak itu, dan engkau malah memakai si Yau Bin Hud hati kakek yang menjadi racun lautan ini sudah mendongkol sekali melihat permainan antara si Yau Bin Hud dan Santok sehingga dia sendiri terdesak. Dua orang itu sudah membuat janji-janji dan menganggap orang-orang lain yang hadir di situ seolah-olah tidak ada dan tidak memiliki hak suara untuk menentukan tentang urusan Giyok Liong Kiam. Lian Hang menoleh ke arah kakek pesolek itu. Kakekku dipukul dan hanya membela diri teriaknya membela kakeknya. Heh, 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 jadi engkau cucu Santok, ya? Bagus, memang cocok sekali menjadi cucu si racun gunung. Nona Cilik, kalau benar Pim Cheng membiarkan cucu muridku ini mewakili Pim Cheng memukul kakekmu, habis engkau mau apa terhadap diri Pim Cheng cucu muridmu telah mewakili engkau memukul kakekku, maka aku pun kini mewakili kakekku untuk membalas mengukulmu. Ada pepatah mengatakan bahwa satu pukulan layak dibalas dua pukulan, akan tetapi melihat engkau sudah terlalu tua, lebih tua dari kakekku, biar aku membalas dengan satu pukulan pula. Ha, 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 santok, cucumu ini hebat sekali, sama hebatnya dengan cucu muridku. Nah, baiklah, kau pukulah aku, Nona Cilik bersiaplah kau, kakek tua Lian Hang memasang kuda-kuda dan kini ia pun menerjang ke depan, mengirim tamparan yang dilakukan dengan pengerahan tenaga dalam ke arah kepala kakek yang masih duduk bersilah itu. Tamparannya ini hebat sekali, karena biarpun ia baru berusia sebelas tahun, selama enam tahun ini Lian Hang menerima gemblengan yang keras dari kakeknya atau gurunya. Wah, bagus tanda seru Syao Bin Hood memuji dan sama sekali tidak mengelak. Plak telapak tangan itu tepat mengenai kepala yang gundul dan hal ini tentu saja dianggap amat kurang ajar oleh para hosyo Syao Lim Pai yang memandang dengan mata mendelik. Ingin mereka memukul anak perempuan yang berani menampar kepala susok mereka itu. Akan tetapi, Syao Bin Hood hanya tersenyum lebar dan kini terulanglah peristiwa seperti yang terjadi pada diri Cikong tadi. Lian Hang merasa betapa telapak tangannya bertemu dengan batok kepala yang amat lunak dan dingin seperti es. Ketika ia hendak menarik kembali tangannya, ternyata telapak tangan itu melekat pada batok kepala yang halus itu. Berkali-kali ia mengerahkan tenaga untuk membetotnya kembali, akan tetapi makin dibetot makin melekat dan semakin dingin sehingga ia menggigil dan kehabisan tenaga untuk merontak. Dan sebentar saja ia pun pingsan dengan tangan masih menempel pada kepala kakek itu. Terdengar hai tog perkekeh. Ha, 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 ternyata Syao Bin Hood setelah bertapa 20 tahun, tidak berubah menjadi dewa. Sama saja dengan santok mendengar rejekan ini, Syao Bin Hood tertawa lalu dia menggerakkan kepalanya sambil berkata, Santok, kau terimalah cucumu yang baik ini dan tubuh anak perempuan yang pingsan itu pun terlempar ke arah Bu Beng San Kai yang cepat menyambutnya. Ternyata Lian Hang pingsan dengan muka kebiruan seperti orang yang menderita kedinginan hebat. Santok meletakkan telapak tangannya ke punggung cucunya, lalu tertawa girang. Ha, 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 agaknya engkau bukan orang yang suka berhutang, Syao Bin Hood. Terima kasih tentu saja semua orang menjadi terheran-heran. Jelas bahwa Santok tadi melukai Cikong, akan tetapi Syao Bin Hood malah berterima kasih, dan sekarang Syao Bin Hood melukai Lian Hang akan tetapi Santok juga berterima kasih. Hanya Hayatok yang ilmunya paling tinggi di antara mereka yang lain, diam-diam merasa mendongkol sekali. Dia dapat menduga bahwa dua orang kakek itu bukan melukai untuk mencelakakan, melainkan masing-masing telah menyalurkan tenaga ke dalam tubuh dua orang anak itu sehingga dua orang anak itu bukannya dirugikan, malah menerima tenaga yang hebat. Dua orang kakek itu telah saling menukar kebaikan. Cukuplah semua permainan sandiwara dan badut ini Hayatok berkata dan dia pun melangkah maju menghadapi Syao Bin Hood. Syao Bin Hood, mari kita main-main sebentar saja untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemilik Giyok Liong Kiam, baik sekarang maupun kelak, kakek ini sudah mengangkat tongkatnya ke atas. Tongkat itu panjangnya lima kaki, berlapis emas dan terhias batu permata sehingga nampak indah dan berkilauan ketika diangkatnya di depan dada. Wah, wah, racun lautan ini hendak menjual legak di sini? Kita sama-sama menjadi tamu di Syao Lim Si, sungguh tidak enak kalau aku membiarkan saja engkau mengacau. Pergilah dan jangan membuat malu aku sebagai sama-sama tamu Syao Lim Si. Tiba-tiba bubeng sankai atau santok sudah melompat ke depan, menghadapi hetok dengan kipas bututnya di tangan. Dua orang kakek itu, dua di antara empat racun dunia, kini saling berhadapan dengan mata melotot seperti dua ekor ayam jago berlagak dan hendak saling bertempur mati-matian. Entah sudah berapa puluh kali dua orang ini dahulu saling mengukur kepandaian dan belum pernah di antara mereka ada yang menang atau kalah. Di antara empat orang racun dunia, memang tidak ada yang lebih kuat atau lebih lemah. Mereka masing-masing memiliki keistimewaan sendiri dan karena maklum bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang dapat menjagoi, maka mereka pun dapat bekerja sama kalau menghadapi lawan. Tentu saja untuk membela kepentingan sendiri, para tokoh sesat ini seringkali saling gempur sendiri. Dan sekarang pun, setelah belasan tahun tidak saling jumpa dan berhubungan, kini sekali bertemu mereka sudah siap untuk saling gebuk lagi. Tentu saja semua orang memandang dengan hati tegang sekali. Sudah belasan tahun mereka mendengar nama besar empat racun dunia dan baru sekarang berkesempatan melihat orangnya, dua di antara mereka, bahkan kini dua orang itu siap untuk saling serang. Tentu saja mereka merasa tegang dan juga gembira karena berkesempatan menyaksikan kehebatan dua orang yang dianggap sakti dan jahat seperti iblis itu. Bagus hetok tengkok bu membentak marah. Biarkan kita membuat perhitungan di sini dan lihat siapa yang lebih pantas menjadi pemilik Giyok Liyong Kiam. Nanti dulu tiba-tiba Pogun atau Pau Chiang Kun, perwira tinggi dari istana itu melangkah maju, Jiwi Lo Chiampu tidak berhak menentukan sebagai calon pemilik Giyok Liyong Kiam. Hendaknya Jiwi ketahui bahwa Seri Baginda Kaisar telah mengutus kami untuk mencari dan membawa pusaka itu ke istana tidak. Kamilah yang paling berhak karena pusaka itu adalah pusaka perkumpulan kami yang hilang dicuri orang kata Chow Abok, Wakil Ketua Tian Te Pai yang merasa penasaran melihat orang-orang membicarakan Giyok Liyong Kiam tanpa memperdulikan mereka yang merasa paling berhak atas pusaka itu. Dua orang kakek yang tadi sudah saling berhadapan untuk berkelai itu, kini tiba-tiba saling pandang dan tersenyum. Dari pandang mata yang saling tatap itu, keduanya mengalami kegembiraan di zaman dahulu dan seolah-olah pandang mata mereka menjadi isyarat bagi mereka untuk bersatu, walaupun hanya untuk sementara, guna menghadapi lawan yang datang dari luar menentang mereka. Secara otomatis, keduanya lalu membalikan tubuh, membagi tugas. Karena dia seorang yang hidup sebagai seorang hartawan kaya raya, agaknya Haitok masih merasa sungkan untuk berurusan dengan orang pemerintah, maka dia memilih berhadapan dengan orang-orang Tian Te Pai. Sambil tersenyum mengejek dan melintangkan tongkat emasnya di depan dada, dia menghadapi Chowabok wakil ketua Tian Te Pai dan empat orang adik seperguruannya. Hem, kalian ini anak-anak kecil, sudah tidak becus menjaga Giyok Liyong Kiam, juga tidak becus menemukannya kembali selama enam tahun ini, sekarang hendak berlagak mencampuri urusan dan perjanjian orang-orang tua. Pergilah dan jangan kalian mengganggu kami karena Haitok sudah memilih lawan, terpaksa Santok menghadapi Pogun dan dua orang temannya. Tentu saja kakek yang hidup sebagai seorang perantau miskin dan jembel ini tidak takut berurusan dengan para pengawal istana. Heh, 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 biasanya, utusan lebih sombong daripada yang mengutusnya. Kalian hanya utusan, kalau tidak berhasil menemukan Giyok Liyong Kiam, laporkan saja ke atasan bahwa kalian tidak berhasil. Kenapa hendak mencampuri urusan kami orang-orang tua? Tentu saja orang-orang dari dua rombongan itu menjadi marah mendengar ucapan dua orang kakek yang memandang rendah itu. Terutama sekali Pong Kiyangkun dan dua orang temannya. Mereka adalah perwira-perwira pengawal dari istana, dan di istana dikenal sebagai jagoan, terutama sekali Pogun, dan sekarang mereka sama sekali tidak dipandang mata oleh seorang kakek jembel. Biarpun Pogun pernah mendengar akan nama Bu Beng San Kai, akan tetapi dia tidak takut, didukung oleh kedudukannya dan oleh dua orang temannya yang sudah siap untuk membantunya. Bagus, kau orang-orang tua hendak memberontak terhadap petugas istana bentaknya dan dia sudah mengeluarkan pedangnya, diikuti pula oleh si raksasa Tengkuwi dan seorang temannya lagi yang kedudukannya lebih tinggi daripada Tengkuwi dan memiliki ilmu silat lebih tinggi pula. Sebagai perwira-perwira istana, tentu saja mereka tidak dilarang membawa senjata dan masing-masing kini sudah mencabut golok mereka, berdiri di kanan-kiri Pogun yang memegang pedang. Meluhat ini, santok terkekeh. Majulah, majulah, heh, heh, sudah lama kipasku tidak menepuk lalat-lalat hijau. Sejelas bahwa ucapannya ini merupakan ejekan, mengejek para prajurit mancu yang oleh sebagian orang patriot di ejek sebagai lalat-lalat hijau. Pogun dan dua orang temannya sudah membuat gerakan mengurung dan membentuk barisan segitiga, seorang di belakang, dan dua orang di depan kanan-kiri. Yang di belakang adalah Pogun sedangkan dua orang temannya yang bergolok siap di depan kakek kurus yang memegang kipas dan nampak enak-enakan mengipasi tubuhnya yang kurus. Sementara itu, Coabok dan empat orang saudaranya juga sudah mengetung kakek tinggi besar bermuka merah itu. Coabok maklum akan kelihayan hetok, maka dia pun tidak malu-malu untuk maju bersama empat orang sutenya. Mengapa mesti malu? Urusan ini adalah urusan perkumpulan, untuk merebut kembali pusaka perkumpulan, bukan urusan pribadi sehingga boleh saja mereka maju bersama. Apalagi mereka menghadapi seorang di antara empat racun dunia sehingga pengeroyokan mereka tidak akan ditertawakan orang Kang Ong. Karena pada zaman itu, pemerintah Manchu mengeluarkan larangan keras bagi siapa saja untuk membawa senjata tajam, apalagi akhir-akhir ini setelah timbul banyak pemberontakan kecil di mana-mana, maka Tian Te Pai juga mengarang murid-muridnya membawa senjata. Bahkan perkumpulan itu kini lebih mengutamakan ilmu silat tangan kosong dan semua murid memperdalam ilmu silat tangan kosong mereka. Mereka bahkan menciptakan ilmu silat khas mereka yang diberi nama Tian Te Kun, yang sesungguhnya hanya merupakan ilmu silat tangan kosong yang diperbarui dan dikembangkan dari In Yang Kun, namun dimasuki gerakan-gerakan dan langkah-langkah khas dari ilmu silat Tian Te Pai. Kini, dalam menghadapi He Tok, mereka berlima yang mengepung ini juga tidak memegang senjata tajam. Melihat ini, He Tok lalu sengaja menyelipkan tongkat emasnya, senjatanya yang paling ampuh, dipinggangnya dan berdiri tegak dengan kedua tangan bertolak pinggang, sama sekali tidak mengacuhkan penghubungan lima orang itu, sikapnya sama benar dengan sikap Santok. Seperti di komando saja, tiga orang perwira tinggi yang mengeroyok Santok dan lima orang Tian Te Pai yang mengeroyok He Tok itu bergerak dan melakukan penyerangan. Tiga orang perwira tinggi yang diopimpin oleh Poh Wugun itu melakukan penyerangan dengan teratur sekali. Teng Kui dan temannya yang memegang golok menyerang dari kanan kiri, menggunakan golok mereka, yang seorang membacok kepala dan yang kedua membabat pinggang. Serangan ini disusul dengan selisih beberapa detik saja oleh Poh Wugun yang menusukan pedangnya ke punggung Kakek Kurus itu dan kemudian pedang itu dikelebatkan untuk mencegat semua jalan keluar. Sungguh merupakan serangan gabungan yang susul-menyusul, bahkan saling bersambungan dan berbahaya sekali. Akan tetapi, apa yang terjadi? Kakek Kurus yang memegang kipas itu, yang berdiri senaknya dengan kipas dikebut-kebutkan mengipasi tubuhnya, sama sekali tidak menggeser kakinya, sama sekali tidak mengelak, hanya kebutan kipasnya yang tadi mengebuti tubuhnya saja yang berubah gerakannya. Kipas itu berkelebatan ke kanan kiri lalu ke belakang dan terdengar suaranya ring tiga kali yang akibatnya membuat tiga orang perwira tinggi itu berloncatan ke belakang dengan muka pucat. Juga Poh Wugun meloncat ke belakang dan menatak pedangnya sendiri dengan muka pucat karena tadi, tangkisan kipas butut itu membuat lengannya tergetar hebat, bahkan hampir lumpuh. Kiranya, gagang kipas yang hanya terbuat dari bambu itu, ketika menangkis tiga buah senjata itu, menimbulkan suara nyaring seolah-olah senjata mereka bertemu dengan baja, dan yang luar biasa sekali, setiap kali terbentur senjata tajam, gagang kipas itu langsung melesat dan ujung gagang itu menotok pergelangan tangan. Begitu tepat totokannya sehingga lengan itu seketika menjadi hampir lumpuh. Sementara itu, He Tok juga sudah menghadapi pengeroyokan lima orang tokoh Tiantepai. Karena ilmu silat Tiantekun yang mereka pergunakan itu merupakan penggabungan tenaga lemas dan kasar, lima orang itu menyerang dengan berselang-seling, ada yang melakukan pemukulan dengan amat kuat, ada pula yang menampar dengan lembut namun mengandung tenaga singkang yang berbahaya. Serangan mereka juga bertungi dan saling susul, karena mereka itu memasang bentuk barisan Ngo Heng Tin dan mengepung dari lima jurusan. Akan tetapi, sikap kakek tinggi besar berpakaian mewah ini tidak kalah anehnya dari sikap santok. Dia membuat gerakan seperti menari, kedua lengannya bergerak ke kanan-kiri muka belakang dan dari kedua ujung lengan bajunya menyambar angin yang amat kuat dan, empat orang sute dari Coabok terpental, sedangkan Coabok sendiri terhuyung ke belakang. Padahal wakil ketua Tiantepai ini memiliki tenaga singkang yang cukup kuat. Sukar untuk dapat dipercaya betapa hanya dengan angin pukulan saja, He Tok membuat lima orang lawan yang tangguh itu terpelanting. Tentu saja wajah Coabok berubah merah sekali. Sebagai wakil ketua Tiantepai, tentu saja ilmu kepandainya sudah amat tinggi, akan tetapi kenapa menghadapi kakek ini, padahal dibantu empat orang sutenya, mereka berlima dibuat tidak berdanya seperti lima orang anak kecil saja. Dia menjadi penasaran dan bersama empat orang sutenya mengepung lagi, seperti juga tiga orang perwira tinggi sekarang sudah mengepung tubuh santok yang masih berdiri tegak. Tiga orang perwira tinggi itu sudah menyerang lagi dengan senjata mereka, kini secara berbareng karena mereka maklum bahwa lawan terlalu tangguh untuk diserang secara bergantian. Tiga batang senjata tajam itu menyerang dari tiga jurusan dalam detik yang sama. Akan tetapi, tiba-tiba matu, tiga orang itu menjadi gelap ketika kipas itu mengebut dan berkelebatan di depan muka mereka. Hawa dingin dari angin kipas membuat mereka tidak dapat membuka matu dan tahu-tahu dua orang teman Pogun terpukul gagang kipas, perlahan saja di pundak mereka namun cukup membuat mereka terpelanting dengan golok terlepas dari tangan karena tubuh mereka kehilangan tenaga dan pundak terasa nyeri bukan main. Adapun Pogun yang lebih liat dan bertindak hati-hati, dapat mengelap dari sambaran kipas dan tahu-tahu pedangnya sudah menusuk dari samping ke arah lambung santok. Kakek ini miringkan tubuh, tangan kirinya bergerak ke bawah dan mencengkeram pergelangan tangan Pogun yang terpaksa melepaskan pedangnya karena dia merasa seolah-olah pergelangan tangannya itu patah-patah. Di lain detik, tengkuknya sudah dicengkeram oleh tangan kiri santok dan tidak mampu berkutik lagi. Di lain bagian dengan amat mudahnya hai tok juga sudah membuat para pengeroyuknya kocar kacir. Serangan-serangan lima orang itu yang dilakukan lebih cepat dan kuat disambutnya dengan totokan-totokan kedua ujung lengan bajunya sehingga dalam segebrakan saja, empat orang sute dari Coabok sudah roboh oleh totokan. Coabok dapat menangkis totokan ujung lengan baju, akan tetapi pada saat itu tangan kanan hai tok sudah bergerak mencengkeram ke arah ubun-ubun kepalanya. Coabok terkejut sekali dan dengan menarik tubuh atasnya ke belakang, cengkeraman itu tidak mengenai sasaran. Akan tetapi, cengkeraman itu hanya gertak saja, atau berfungsi sebagai gertakan kalau dilakan, karena secepat ular mematuk, ujung lengan baju dari tangan yang mencengkeram itu telah mencuat ke depan dan tau-tau sudah menotok dan mengenai jalan darah di pundak Coabok, seketika tubuh wakil ketua Tiantepai ini menjadi lemas dan hai tok telah mencengkeram tengkutnya. Hai tok, terimalah ini terdengar santok berseru sambil melontarkan tubuh pougun yang dicengkeramnya tadi. Nih, untuk bu hai tok juga berteriak. Keduanya sama-sama melontarkan tubuh orang yang dicengkeram tengkutnya, dengan maksud untuk saling menyerang karena setelah kini tidak ada lagi yang menjadi penghalang, dua orang racun dunia ini telah teringat kembali akan persaingan mereka. Dua batang tubuh yang sudah tidak mampu bergerak itu melayang ke udara dan saling bertumbukan di udara. Sungguh sial bagi mereka, tubuh mereka yang melayang itu tepat sekali saling hantar muka sama muka. Duk tanda seru darah munkrat dari hidung dua orang itu yang sama sekali tidak berdaya untuk mengelakkan tubuh rukan antar hidung itu dan tubuh mereka terbanting ke atas tanah dalam keadaan tingsan. Dua orang perwira yang maklum bahwa mereka tidak mampu menang menghadapi santok, segera menolong pougun, memanggulnya dan membawanya pergi tanpa pamit. Juga empat orang tokoh Tiantepai menolong wakil ketua mereka dan menggotongnya pergi tanpa pamit. Terlalu hebat peristiwa yang menimpa dua golongan ini. Pougun adalah jagoan pengawal istana yang biasanya amat ditakuti, juga Chowabok adalah wakil ketua Tiantepai yang berkedudukan dan berkepandaian tinggi. Akan tetapi sekali ini, dua orang itu hanya menjadi barang permainan yang sama sekali tidak berdaya di tangan dua orang racun dunia. Kini dua orang kakek itu sudah saling berhadapan lagi, seperti lupakan perkelahian yang baru saja terjadi. Dalam perkelahian tadi pun mereka bersaing, tidak mau kalah dan memang mereka menyelesaikan perkelahian itu dalam dua gebrakan saja. Santok, kalau aku dapat mengantarmu ke alam baka sekarang, matipun aku akan dapat terpejam kata Heitok. Ha, 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 aku yang akan membuat engkau mampus dengan mata melek, racun lautan balas bubeng sankai. Belum habis ucapan ini Heitok sudah menerjang maju didahului oleh sinar kuning emas. Karena menghadapi lawan berat ini, si racun lautan sudah mencabut tongkat emasnya dan menyerang dengan dasyat. Tongkat emas itu berubah menjadi sinar berker depan menyambar bagaikan kilat cepatnya. Si racun gunung tidak mau kalah. Kipas bututnya mengebut dengan tangkisan yang amat kuat. Keringat tanda seru bunga api berpijar dan keduanya menarik kembali senjata mereka, lalu saling serang lagi dengan cepat dan bertenaga kuat. Angin sambaran senjata mereka bersyutan, kadang-kadang berdesing saking cepat dan kuatnya. Makin cepat gerakan mereka. Makin kabur lagi pandang mati mereka yang nonton perkelahian itu. Bayangan tubuh mereka segera diselubungi gulungan dua sinar, putih dan kuning emas. Para huwasyo-siau limpai memandang dengan sinar mata penuh kagum, bahkan mereka yang belum begitu tinggi tingkatnya, tak dapat mengikuti gerakan dua orang tokoh sakti itu dengan jelas. Kini hampir seluruh huwasyo-siau limpai berada di luar dan sejak tadi nonton peristiwa hebat yang terjadi di luar pintu gerbang kulil mereka. Yang dapat mengikuti perkelahian antara dua orang itu dengan jelas hanyalah siau bin hud seorang. Kakek ini juga merasa kagum dan maklum bahwa dua orang itu memang memiliki ilmu silat yang kiranya sukar dicari bandingannya pada zaman itu. Betapa sukarnya kedua orang itu mengumpulkan semua ilmu kepandayan itu, betapa lamanya mereka melatih dan mencari ilmu-ilmu itu. Timbulah rasa sayang dalam hati huwasyo gendut ini. Dua orang itu sudah tua, tidak perlu bertanding untuk saling membunuh pun akan berapa lama lagi mereka dapat mempertahankan hidup masing-masing. Dia tahu bahwa kalau dilanjutkan perkelahian itu, biarpun akan makan waktu yang lama, tentu seorang di antara mereka akan tewas, atau setidaknya keduanya akan menderita luka yang amat parah. Usia mereka sudah terlalu tua untuk dapat bertahan dalam perkelahian seperti itu. Dia dapat melihat dengan jelas betapa haitok menang kuat dan tongkatnya itu lihai bukan main, akan tetapi di lain pihak, santok menang cepat dan agaknya menang daya tahannya, menang kuat napasnya. Omi Tohut, belum cukupkah main-main ini? Ha, ha, kalian seperti dua orang anak kecil berebut kembang gula saja sambil berkata demikian, tiba-tiba nampak tubuh yang gendut itu bergerak maju seperti sebuah bola besar dan tahu-tahu kakek tua renta gendut itu sudah masuk di antara dua gulungan sinar. Terdengar dua orang racun dunia itu berseru kaget dan dua gulungan sinar itu pun lenyap. Santok dan haitok masing-masing meloncat ke belakang dan mereka memandang kepada Siao bin Hood dengan metel, terbelalak penuh kagum. Ketika mereka sedang berkelahi dengan penuh semangat tadi, tentu saja mereka melihat masuknya Hwasyo tua ini. Mereka menganggap kebetulan karena mereka memperoleh kesempatan untuk menguji Hwasyo ini yang sejak dahulu memang belum pernah dapat mereka kalahkan. Dengan menambah kecepatan gerakan dan besarnya tenaga, mereka mengharapkan untuk dapat membuat Siao bin Hood tidak mampu memisahkan mereka, bahkan membahayakan keadaan Hwasyo tua itu sendiri. Akan tetapi, begitu tubuh gendut itu masuk dan kedua tangannya mendorong, ada hawa pukulan yang demikian kuatnya sehingga keduanya tidak sanggup bertahan lagi, masing-masing terdorong ke belakang dan tentu akan terhuyung kalau saja mereka tidak cepat melompat ke belakang untuk melenyapkan tenaga dorong yang amat hebat itu. Santok lebih dulu dapat menguasai dirinya. Ha, ha, memang hanya Siao bin Hood yang kiranya mampu menguasai Giyok Leong Kiam pada 6 tahun yang lalu dan Siao bin Hood pula yang kini akan dapat membongkar rahasia ini dan menemukan kembali Giyok Leong Kiam, dia lalu melangkah mundur sambil mengipasi tubuhnya yang berkeringat. Perkelahian melawan Haetok tadi menyadarkannya bahwa dia sudah tua dan bahwa Haetok merupakan lawan yang masih seperti dulu, tangguh dan sukar dikalahkan. Diam-diam Haetok masih merasa penasaran terhadap Santok. Akan tetapi, melihat munculnya Siao bin Hood, dia pun merasa tidak enak untuk mendesak. Perbuatan Siao bin Hood yang melerai tadi saja sudah membayangkan bahwa Haetok Tua ini merupakan lawan yang lebih berat dibandingkan Santok, padahal racun gunung itu pun masih cukup berat baginya dan dia tidak terlalu yakin akan dapat mengalahkan kakek kurus itu. Maka dia pun menyimpan tongkatnya, menarik napas panjang. Sudahlah, aku pun harus tahu diri. Enam tahun lagi, kalau aku masih hidup, aku ingin melihat engkau memenuhi janjimu, Siao bin Hood. Atau kalau tidak, tentu ada yang mewakili aku setelah berkata demikian, dia mendengus dan memberi isyarat kepada tujuh orang pemuda yang mengiringkannya. Tujuh orang pemuda itu adalah anak buahnya, atau lebih tepat lagi pelayan-pelayan dan juga kekasih-kekasihnya, karena kakek majikan Pulau Layar ini memang suka sekali dengan pemuda-pemuda remaja yang tampan halus. Semenjak intrinya meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan yang kini sudah berusia kurang lebih 11 tahun, kakek ini mulai dengan pemuda-pemuda tampan. Kesukaan memelihara pemuda-pemuda tampan sebagai pengganti selir-selir wanita ini memang banyak dimiliki oleh hartawan-hartawan atau bahkan pejabat-pejabat tinggi di zaman itu. Setelah rombongan dari Pulau Layar ini pergi, santok lalu berlutut dekat murid atau cucu angkatnya yang masih tingsan. Kini wajah Lian Hang tidak begitu kebiruan lagi, mulai putih, dan pernapasannya juga mulai longgar. Beberapa kali dia mengurut leher dan punggung gadis cilik itu dan akhirnya Lian Hang siuman. Ketika kakek ini mengangkat muka, dia melihat betapa Siao Bin Hood melakukan hal yang sama terhadap diri Cikong dan pemuda cilik itu siuman lebih dahulu. Ha, 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 anak baik, sungguh engkau menerima keuntungan besar sekali. Hayo cepat mengaturkan terima kasih kepada Bu Beng San Kai kata Siao Bin Hood kepada Cikong. Tentu saja anak ini mengerutkan alisnya dengan penasaran. Jelas bahwa kakek itu tadi mencelakakannya melalui penyaluran tenaga dalam, bagaimana sekarang susuk cowinya bahkan menyuruh dia mengaturkan terima kasih. Hang Hang, cepat kau haturkan terima kasih kepada Siao Bin Hood yang telah memberi petunjuk padamu mendengar ini. Lian Hang cemberut, akan tetapi ia tahu bahwa kakeknya yang suka senyum-senyum itu berwata aneh dan tidak mau dibantah, maka biarpun dengan hati panas, terpaksa ia pun melangkah maju dan hampir saja ia bertabrakan dengan Cikong yang juga melangkah maju untuk memenuhi perintah susuk cowonya. Lian Hang tidak mau minggir, dan Cikong yang mengalah dan mengelak ke pinggir. Gadis cilik itu agaknya menanti dan sengaja bersikap lambat. Loh Ciam Pua, saya mengaturkan terima kasih kepada Loh Ciam Pua dan maafkan kelancangan saya tadi, Cikong menambah kalimatnya karena anak yang cerdik ini maklum bahwa susuk cowonya tidak mungkin menyuruhnya berterima kasih kalau tidak ada sesuatu yang menguntungkan dirinya. Karena itulah, di samping mengaturkan terima kasih, sekalian dia minta maaf mengingat betapa tadi dia bersikap lancang dan berani memukul perut kakek itu. Melihat betapa pemuda cilik itu telah memberi hormat sambil berterima kasih kepada kakek angkatnya, Lian Hang juga memaksa dirinya menjurah kepada Xiao Bin Hood, akan tetapi suaranya masih terdengar ketus ketika berkata, Loh Ciam Pua, saya mengaturkan terima kasih. Hanya dua orang kakek itu yang tahu akan perbuatan masing-masing. Xiao Bin Hood tadi dengan cepat mengetahui bahwa biarpun kulit tubuh cucu muridnya kehijauan, namun keracunan itu bukan membahayakan. Sebaliknya malah, kakek kurus yang dijuluki racun gunung itu telah mengoparkan tenaga singkang yang hebat kepada Cikong, melalui tangan pemuda itu yang tadi menempel di perutnya. Tahulah dia bahwa Santok juga merasa kagum kepada Cikong dan telah berkenan menghadiahi anak itu. Hal ini saja membuktikan bahwa Santok kini telah memiliki kasih sayang di dalam hatinya, dan juga perbuatan itu menunjukkan ikhtikat baik terhadap Xiao Lim Pai. Oleh karena itulah, begitu melihat kesempatan terbuka ketika Lian Hang memukulnya, dia pun membalas dengan mengoparkan tenaga sakti ke dalam tubuh anak perempuan itu yang dia tahu juga memiliki bakat yang baik sekali. Bagus begitu, Hang Hang. Mari kita pergi dari sini. Xiao Bin Hood, enam tahun lagi aku datang menagih janji kata Santok sambil menggandeng tangan Lian Hang dan mereka pun pergi dari tempat itu tanpa menoleh lagi. Sunyi kembali depan kubil itu setelah semua tamu yang aneh itu pergi. Seperti tidak pernah terjadi sesuatu, para Hwasyo lalu kembali melakukan tugas harian mereka masing-masing, akan tetapi semua peristiwa yang terjadi pagi tadi sungguh akan melekat di dalam hati mereka dan sampai lama akan menjadi bahan percakapan mereka di waktu sebelum tidur. Xiao Bin Hood lalu mengumpulkan keempat orang pimpinan Xiao Lim Si, juga Nam San La Su, Nam Ti Hwasyo, dan Cikong diajak masuk ke dalam ruangan belakang di mana kakek gendut itu bicara dengan suara sungguh-sungguh walaupun sikapnya masih ramah dan senyumnya tak pernah meninggalkan wajahnya yang bulat. Kalian semua tentu tahu bahwa munculnya urusan Giyok Liong Kiam ini mengikatkan Pim Cheng pada sebuah tugas, hal yang sama sekali tak pernah Pim Cheng duga-duga. Akan tetapi, segala sesuatu memang sudah digariskan dan kita hanya tinggal melaksanakannya saja. Ada orang mempergunakan nama Pim Cheng untuk merampas pusaka itu. Jelaslah bahwa maksudnya, selain mengalihkan perhatian agar dia dapat menyimpan pusaka itu dengan aman, juga dia meminjam nama Xiao Lim Pai dengan maksud mencari keamanan dan juga mungkin saja untuk mengadu domba. Nah, tidak ada lain pilihan lagi, Pim Cheng sendiri harus pergi mencari benda yang menimbulkan keributan itu, maaf, Susyok. Apakah tidak lebih baik kalau Susyok mengutus murid-murid saja untuk melakukan penyelidikan, mencari dan merampas kembali pusaka itu? Xiao Bin Hu tersenyum akan tetapi menggelengkan kepalanya. Pim Cheng dapat menduga bahwa orang yang merampas pedang itu tentu seorang yang lihai sekali. Buktinya, orang-orang pandai seperti Santok dan Haitok saja tidak mampu mencarinya dan dapat ditipu sehingga mereka mencari ke sini. Tidak, harus Pim Cheng sendiri yang mencarinya. Bukankah dia memakai nama Pim Cheng untuk perbuatannya itu? Pim Cheng sendiri yang akan pergi dan Pim Cheng hanya minta ditemani oleh Cikong ini saja, Nam San Losu terkejut, akan tetapi juga girang. Hal itu berarti bahwa muridnya itu akan memperoleh kemajuan yang luar biasa. Di bawah bimbingan Susyoknya sendiri yang demikian sakti. Akan tetapi, dia masih kanak-kanak, apakah tidak hanya akan menjadi beban dan gangguan bagi Susyok katanya? Justru karena dia masih kanak-kanak maka akan cocok untuk pergi menemani Pim Cheng. Cikong, maukah engkau menemani Pim Cheng untuk mencari pusaka yang diperebutkan itu? Tentu saja Cikong merasa girang bukan main. Dia sudah maklum bahwa Susyok Chow ini memiliki kesaktian luar biasa, Maka kalau dia boleh menemani kakek itu berarti dia akan dapat memperoleh banyak petunjuk dalam ilmu sila tinggi. Dia cepat berlutut di depan kakek itu. Teo Chu akan merasa girang dapat melayani Susyok Chow, ha, 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 anak jerdik. Kalau begitu bersiaplah, sekarang juga kita berangkat. Semua orang terkejut mendengar rencana pemberangkatannya yang tiba-tiba ini. Akan tetapi karena mereka semua sudah tahu akan watak yang luar biasa anehnya dari Siao Bin Hood, mereka tidak berani membantah. Dan tak lama kemudian Siao Bin Hood nampak berjalan keluar dari kuil Siao Lin Si, menggandeng tangan Cikong yang menggendong buntalan besar berisi pakaiannya sendiri dan pakaian Ho Siu itu, diantar oleh para Ho Siu sampai di lereng bukit. Kota Kan Cio di Provinsi Kiang Si merupakan kota yang cukup besar dan ramai karena kota itu juga menjadi kota pelabuhan perahu-perahu yang melayari sungai Kan Kiang. Karena sungai Kan Kiang itu mengalir ke utara, maka banyaklah tukang perahu sibuk melayarkan para pedagang yang mengirim barang-barang ke daerah pedalaman, ke kota-kota besar di bagian utara. Memang pada waktu itu, sarana pengangkutan barang maupun orang yang paling cepat, praktis, dan murah adalah melalui sungai. Juga kota Kan Cio menjadi semakin ramai dan penuh manusia karena kebanjiran pengungsi dari barat ketika terjadi pemberontakan-pemberontakan di Hunan, baik pengungsi orang-orang kaya yang menyelamatkan harta benda mereka maupun pengungsi-pengungsi miskin yang menyelamatkan nyawa mereka. Bertambahnya toko-toko yang dibuka oleh para pengungsi kaya, makin meramaikan kota itu, akan tetapi, bertambah pula pengemis dan gelandangan yang tidak mempunyai rumah dan tidak mempunyai pekerjaan pula. Orang-orang berebutan mencari pekerjaan, dan karena banyaknya pengangguran, tak dapat dihindarkan lagi banyak pula terjadi kejahatan-kejahatan. Tak dapat disangkau pula bahwa segala macam perbuatan jahat seperti pencurian, penjamretan, pencopetan, bahkan perampokan, timbul dari keadaan yang dicengkeram kemiskinan. Orang-orang yang sudah tersudut karena tidak memiliki pekerjaan, atau orang-orang pemalas yang tidak suka bekerja dan ingin mencari uang mudah, atau orang-orang yang tidak merasa puas dengan keadaannya, condong untuk mudah terbujuk dan menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Hal ini bukan berarti bahwa orang kaya raya tidak mau melakukan kejahatan. Setidaknya, tidak mau melakukan pencurian. Akan tetapi orang kaya raya sekalipun, kalau batinnya memang tamak dan tidak puas dengan keadaannya dan selalu ingin lebih daripada yang dimilikinya, condong pula untuk melakukan kejahatan yang lain bentuknya akan tetapi sama saja sifatnya, yaitu demi kesenangan sendiri tanpa memperdulikan bahwa perbuatannya itu merugikan orang lain. Mereka itu melepas uang panas dengan bunga tinggi, menindas para petani dan buruh, mempermainkan perdagangan demi keuntungan mereka, bermanipulasi dan korupsi, dan sebagainya. Uang atau harta benda memang merupakan sarana hidup, satu di antara persyaratan untuk hidup bahagia dan mencari uang bahkan merupakan suatu keharusan yang mutlak kalau kita ingin mempunyai sandang pangan dan papan yang cukup. Akan tetapi pengejarannya terhadap uang itulah yang amat berbahaya. Pengejaran yang dilakukan karena kebutuhan masih tidak begitu berbahaya, akan tetapi pengejaran yang didorong oleh kelobaan, oleh nafsu ingin meraih keadaan yang dianggap lebih baik daripada keadaan yang ada sekarang, amat berbahaya dan condong untuk menjerumuskan kita ke dalam perbuatan jahat, merugikan orang lain. Seperti orang yang mengejar-ngejar sesuatu di depan sana, matanya hanya tertuju kepada yang dikejarnya sehingga kalau ada orang lain berada di depannya, dianggap penghalang dan dilompati, bahkan mungkin ditendangnya untuk dapat mencapai apa yang dikejarnya. Pengejaran inilah yang perlu kita amati pada diri sendiri, pengejaran uang menimbulkan pencurian, penipuan, korupsi dan sebagainya. Pengejaran kedudukan menimbulkan jagal-jagalan, perkelahian bahkan perang. Pengejaran kesenangan seks menimbulkan pelacuran, perjinahan. Kesenangan apapun juga bentuknya di dunia ini kalau sudah menguasai kita, dapat saja menjadi pendorong agar kita mengejar-ngejar, menjadi suatu tujuan dan biasanya, tujuan menghalalkan segala care bagi orang-orang yang sudah buta akan kesadaran. Kita hidup berhak untuk menikmati kesenangan, akan tetapi justru pengejaran akan keadaan yang lebih daripada sekarang itulah yang melenyapkan kesenangan yang ada pada saat ini. Meto kita selalu tertuju ke depan, kepada kesenangan-kesenangan yang belum ada, kepada bayangan-bayangan sehingga kita tidak melihat lagi keindahan apa yang ada pada kita. Pada hari itu sudah ramai di pusat kotakan COU. Apalagi di pasar-pasar, para pedagang sudah memamerkan dagangannya dan para pembelanja sudah hilir mudik mencari-cari barang-barang yang dibutuhkan. Ramai suara para pedagang menawarkan dagangannya, memuji barang-barang dagangannya dan berusaha menarik orang-orang yang berlalu-lalang agar berbelanja di tempatnya. Ada pula pengemis-pengemis tua muda yang berjalan-jalan, menggunakan segala care untuk menarik perhatian dan kasihan orang, minta-minta dengan tangan diulurkan, dengan suara yang memelas. Lucunya, ada pula yang pura-pura timpang, pura-pura buta. Ada pula anak-anak, dari usia 5 tahun sampai yang remaja berusia belasan tahun, berkeliaran, minta-minta atau mencari barang-barang yang dapat dimakan, di tempat-tempat sampah, kadang-kadang berebutan dengan anjing-anjing yang banyak pula berkeliaran di situ. Bau sayur busuk, ikan dan tanah lumpur menyesakan hidung, akan tetapi agaknya bau campur aduk seperti ini terasa sedap oleh mereka yang sudah terbiasa. Seorang anak laki-laki remaja, berusia kurang lebih 13 tahun, dengan baju tambang-tambalan, berdiri di depan seorang penjual bakpau. Anak itu bertubuh sedang dan melihat betapa urat-urat tubuhnya menonjol, dapat diduga bahwa anak ini sejak kecil biasa dengan pekerjaan kasar dan keras. Mukanya agak pucat dan muka itu tampan gagah, juga menunjukkan kekerasan. Sepasang matanya tajam dan berani, akan tetapi pada saat itu matanya memandang ke arah tumpukan bakpau mengepul panas dengan geirah besar. Beberapa kali dia menelan ludah sendiri dan perutnya yang sejak kemarin tidak diisi itu terasa semakin perih. Sudah sebulan dia terseret arus pengungsi memasuki kotakan CO dan biarpun setiap hari dia mencari dan melamar pekerjaan, namun tidak ada yang dapat menerimanya. Pekerjaan terlalu sedikit dan yang membutuhkan terlalu banyak. Anak seusia dia itu dianggap masih kepalang tanggung, disebut anak-anak bukan, dewasa pun belum. Anak ini bernama Ganseng Bu, berusia 13 tahun. Sejak kecil dia ikut ayah bundanya yang bekerja sebagai pemburu dan selalu berpindah-pindah. Akan tetapi, ketika terjadi pemberontakan di barat, ayah bundanya menjadi korban dan tewas di tangan gerombolan pemberontak. Dia sendiri berhasil melarikan diri dan demikianlah, dia hidup seorang diri sebagai gelandangan, tak bersanak kadang tanpa pekerjaan dan satu-satunya miliknya hanyalah pakaian dan sepatu yang menempel di tubuhnya, yang kini sudah menjadi penuh tambalan dan butut. Sembu merasa betapa perutnya lapar bukan main. Kalau saja dia bisa memperoleh bakpao itu, sebuah saja. Akan tetapi dia tidak mempunyai uang dan tadi dia sudah memberanikan diri minta dari pedagang bakpao. Yang diterimanya hanya makian sehingga dia terpaksa menjauhkan diri dan memandang ke arah tumpukan bakpao itu seperti seekor harimau kelaparan memandang seekor kelinci gemuk yang diintainya. Tidak, dia tidak mau mencuri atau melakukan kekerasan mengambil bakpao lalu melarikan diri. Dia sudah melihat betapa ada pencuri disiksa orang banyak sampai mati, pernah pula melihat pencuri disiksa oleh petugas keamanan sampai lumpuh kaki tangannya. Dia tidak akan senekat itu. Pula, sejak kecil dia digembleng oleh ayahnya yang keras untuk menjadi orang gagah yang pantang mencuri, demikian satu di antara pelajaran yang diterima dari ayahnya. Tiba-tiba matanya tertarik oleh gerakan seorang pemuda remaja lain. Pemuda remaja itu bertubuh jangkung, dan usianya sebaya dengan dia, mukanya kurus pula akan tetapi matanya jelilatan. Seperti dia pula, pemuda itu pakaiannya penuh tambalan dan pemuda itu mendekati tempat penjualan bakpao dari belakang. Pada saat si pedagang bakpao sibuk melayani beberapa orang pembeli yang merubungnya, tiba-tiba saja pemuda jangkung itu menyambar dua buah bakpao dari tumpukan di belakang tanpa diketahui oleh si pedagang atau para pembelinya. Akan tetapi sengguh melihatnya. Engkau harus selalu menentang kejahatan, demikian pelajaran yang diterima dari ayahnya. Biarpun si pedagang bakpao tadi menghardiknya, akan tetapi kini bakpaonya dicuri orang dan dia melihatnya. Dia harus mencegahnya, kalau tidak berarti dia menjadi pembantu pencuri, demikian pelajaran yang diingatnya. Tanpa ragu lagi dia pun lalu lari mengejar pemuda remaja yang melarikan dua buah bakpao itu. Setelah tiba di luar pasar, barulah sengguh berhasil menyusul pencuri itu dan dia segera mencengkeram pundak pemuda remaja tinggi kurus itu dari belakang. Eh, mau apa kau bentak pemuda itu dengan marah sambil membalikan tubuhnya menghadapi sengguh, matanya yang tajam itu memancarkan kemarahan. Kau telah mencuri bakpao bentak sengguh marah, apalagi melihat bahwa bakpao yang sebuah tinggal separoh, agaknya telah dimakan oleh pencuri itu sambil lari tadi. Pemuda jangkung itu memandang dengan senyum mengejek. Apakah engkau pemilik bakpao itu jelas bukan? Engkau tentu seorang pemuda gelandangan. Habis kau mau apa kembalikan bakpao itu kepada pemiliknya? Aha, engkau seperti petugas keamanan saja. Engkau kurus dan pucat. Nih, ku beri separuh. Makanlah sengguh memandang kepada bakpao yang tinggal separuh itu. Nampak daging di dalamnya dan kembali perutnya merintih. Akan tetapi dia teringat akan pelajaran ayahnya dan betapa hinanya menerima sogokan seorang pencuri. Aku tidak sudi makan barang curian. Hayo kembalikan atau aku akan menyeretmu ke sana sepasang metu yang tadi memandang dengan ejekan itu menjadi tajam karena kemarahan. Kau mau menyeretku? Setan buruk, kau kira aku takut kepadamu. Pemuda jangkung itu menantang sambil mengantongi bakpaonya. Kau pencuri yang perlu dihajar sengguh berseru dan dia pun lalu menyerang dengan pukulan tangannya. Pemuda remaja jangkung itu menangkis dan balas memukul. Terjadilah perkelahian dan terdengar suara bak, dik, buk ketika keduanya saling pukul. Dari gerakan mereka dapat diketahui bahwa keduanya tidak mempergunakan ilmu silat melainkan berkelahi dengan kasar dan liar. Akan tetapi keduanya memiliki tenaga besar dan tubuh yang kuat sehingga beberapa pukulan yang mereka terima tidak membuat mereka roboh atau mengaku kalah. Perkelahian ini segera menarik perhatian orang dan mereka dirubung banyak orang yang menjadi gembira nonton perkelahian yang seru ini. Tak seorang pun melerai, bahkan ada suara-suara berpihak, memilih jago masing-masing. Perkelahian antara dua orang remaja yang tidak paham ilmu silat tentu saja lebih ramai dan menegangkan daripada perkelahian antara ahli-ahli silat. Seorang ahli silat pantang terkena pukulan dan memiliki kepandayan untuk menghindarkan diri. Akan tetapi dua orang pemuda remaja itu membagi-bagi pukulan yang diterima oleh badan mereka sehingga nampaknya lebih ramai. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa. Suara ketawanya bebas lepas dan terbahak-bahak, dan nampaklah seorang kakek gendut bulat memasuki tempat perkelahian itu. Kakek itu nampak sekali. Melihat kepalanya yang botak hampir gundul, dengan rambut di bagian belakangnya dikunci pendek dan tebal, jelas bahwa dia bukan seorang huasyu. Akan tetapi tubuh dan kesederhanaannya itu membayangkan dia seorang pendeta. Kepalanya seperti bola bulat, telinga, meta, mulut dan hidungnya juga serba bulat. Dia tidak berjenggot, alis dan kumisnya pendek akan tetapi tebal dan berdiri seperti sikat kaku. Bajunya longgar akan tetapi kancingnya tidak dapat ditutup karena perutnya yang amat besar itu mengganjal. Baju itu terbuka sehingga nampak dada dan perut, dihiasi bulu sepanjang tengah dada menurun sampai ke pusarnya yang besar. Celananya dari kain tebal dan kuat, sedangkan sepatunya juga masih baru. Di pinggaangnya tergantung sebuah ciu-ou, tempat arak, dan sebuah mangkok butuh tersembuh dari kantongnya. Ha, 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 kalian dua jagoan kecil. Bukan di sini tempat berkelahi. Mari ikut aku ke tempat yang lebih enak berkata demikian, kakek itu melangkah maju melerai dan menyentuh pundak dekat tengkuk kedua orang anak remaja yang sedang berkelahi itu. Tiba-tiba saja keduanya menghentikan perkelahian, memandang kepada kakek gendut itu dan tanpa bersuara lagi, seperti dua ekor anak kebau, mereka mengikuti kakek itu yang meninggalkan tempat itu. Penonton juga bubaran, melanjutkan pekerjaan masing-masing dan sebentar saja perkelahian antara dua orang anak gelandangan itu pun dilupakan orang. Tak seorang pun tahu mengapa dua orang anak yang sedang berkelahi itu tiba-tiba saja menurut dan taat kepada kakek yang melerai dan mengajak pergi mereka. Padahal, keduanya belum mengenal siapa kakek itu. Hanya dua orang anak itu yang tahu. Ketika kakek itu melerai dan menyentuh pundak mereka, tiba-tiba saja kedua lengan mereka menjadi lemas dan seperti lumpuh. Tentu saja mereka berdua menjadi kaget bukan main, dan ketika kakek itu mengajak mereka, keduanya tidak berani membantah. Kedua lengan mereka tidak dapat mereka gerakan, tergantung lepas dan lumpuh, hal ini saja sudah membuat mereka menjadi takut dan khawatir. Hanya kakek itu yang akan dapat memulihkan kedua lengan mereka, maka mereka pun menurut saja ketika diajak pergi. Sengbu sendiri dapat menduga bahwa kakek ini tentu seorang sakti. Biarpun ayahnya tidak pandai silat, hanya memiliki tubuh kekar sebagai seorang pemburu, namun ayahnya banyak bercerita tentang pendekar-pendekar dan orang-orang sakti. Pemuda jangkung itu pun memiliki nasib yang tidak jauh bedanya dengan sembuh. Pemuda itu bernama Ong Siu Choan, berusia 13 tahun dan dari keluarga petani. Ayahnya pernah menjadi seorang petani yang cukup keadaannya sehingga Ong Siu Choan sempat pula bersekolah. Akan tetapi ketika terjadi pemberontakan, ayahnya ikut pula memberontak karena ayahnya membenci pemerintah penjajah mancu. Pemberontakan itu dapat dipadamkan dan seluruh keluarga Ong Siu Choan binasa, harta bendanya ludas dirampok pasukan pemerintah. Untung baginya bahwa dia sendiri masih dapat menyelamatkan dirinya dan arus pengungsi membawanya sampai ke kotakan C.O.U. Dia melakukan perjalanan dari utara sampai berbulan-bulan sebelum tiba di kan C.O.U. Seperti juga sembuh, sukar sekali baginya untuk mendapatkan pekerjaan. Baginya lebih sukar lagi karena ada sedikit keangkuhan dalam dirinya, merasa bahwa dia pernah menjadi anak sekolah sehingga dia enggan bekerja kasar. Akan tetapi, berbeda dengan sembuh, agaknya dia tidak mengharamkan mencuri makanan kalau perutnya sudah tidak tahan lagi. Betapapun juga, di dalam dadanya bernyala api perjuangan menentang pemerintah penjajah. Pemuda remaja ini memiliki kegagahan, patriot, juga cerdik sekali, selain itu juga ada keanahan-keanahan pada wataknya. Terima kasih telah menonton!